Bapak Ibu perhatikan, dosa itulah yang merusak tatanan hidup ini pikiran jadi rusak, fisik jadi melemah, keluarga jadi berantakan kehidupan masyarakat dari kacau semua itu sebabnya adalah dosa orang yang bermaksiat hatinya pepet tau pepet tepet itu, sumpah orang berbuat dosa itu hatinya sumpah ya, coba Ibu omel-omelin suaminya padahal suami gak salah cuma trik aja, biasa Ibu-Ibu kan ngomel-ngomel supaya dikasih duit kan cuma trik aja, terus suaminya pergi apa yang ada astagfirullahaladzim, kok saya begitu ya sama suamiku ya kan, dia merasa apa merasa bersalah itu dosa itu lihat bapak-bapak ketika mukulin anaknya habis itu ngapain itu bapak nyesel ya Allah, kenapa kok saya bukul anak saya seperti itu itu akibat dosa dosa berimplikasi pepet hatinya sumpah hatinya timbulnya apa? gak enak semuanya tidur gak enak, makan gak enak kehidupan gak enak kenapa? kata nebi setiap dosa titik hitam ada di dalam kalbumu semakin banyak dosa semakin hitam di dalam kalbumu ya sampai mengerlaslah kalbumu itu menjadi berkarat karena banyaknya dosa apa akibatnya? datang ke pengajian masuk kanan keluar kiri tadi pengajiannya tahu tuh ustadz yang ngomongnya panjang dia gak ada nyangkut karena lewat semua gak ada yang nyangkut di hatinya itu ya meskipun dia nyangkut tapi disininya lepas terus kalbumnya tidak syap tidak bapak dia tajam dia itu karena banyak dosa mengapa itu ada anak-anak apal Quran terus cepat lupa kenapa itu? kenapa itu? karena dosa-dosa yang kemudian menggugurkan hafalnya itu itu pengaruh luar biasa dosa itu maka Allah jangan kamu rusak kalbumu dengan dosa itu bien